Hari pertama ujian nasional berbasis komputer atau UNBK dengan mata pelajaran bahasa Indonesia sekolah menengah pertama YPS Samarinda berjalan dengan lancar. Namun sekolah terpaksa melaksanakan ujian nasional dengan 3 sesi yang dimulai dari pukul 7 hingga pukul 4 sore. Hal ini karena komputer yang ada, hanya 30 unit sementara siswa dan siswi yang terdaftar UNBK sebanyak 89 siswa. Namun ada 5 siswa yang mengundurkan diri karena sebagian ada yang ikut orang tuanya pindah. Pelaksanaan UNBK ini perlu diperhatikan adalah kesiapan sekolah terutama fasilitas komputer yang sangat kami butuhkan untuk ada penambahan dari pihak pemerintah. Kepala Sekolah SMP YPS Samarinda Arbain Sandrego berharap kepada pemerintah adanya penambahan perangkat komputer supaya lebih efisien lagi dalam pelaksanaan UNBK. Dalam pelaksanaan kali ini sekolah juga telah menyiapkan genset untuk mengantisipasi pemadaman listrik. Dari Samarinda, Mas Karyadiansyah memberitakan.